Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Tak canggung dijodohkan dengan Bilisya Putra oleh netizen, Memes Prameswari, terserah Selebritas Bilisya Putra diketahui telah mengakhiri hubungannya dengan artis Aman Amanopo dan muncul nama Memes Prameswari Mengetahui hal tersebut, netizen pun lantas menjodohkan Bilisya Putra dengan Memes Prameswari Memes Prameswari pun merasa tidak keberatan saat dijodohkan dengan Bilisya Putra oleh netizen Menurut Memes Prameswari, jika hal tersebut disampaikan dengan bahasa yang sopan, ia merasa senang Selama kata-katanya baik dan mendukung, itu membuat saya senang, kata Memes Prameswari Terserah dengan teman-teman di luar sana, tambahnya Ia juga mengaku tidak merasa canggung dan tergantung saat dijodohkan dengan Bilisya Putra oleh netizen Kalau resisi enggak ya, ujar Memes Prameswari Menurut Memes Prameswari bahwa Bilisya Putra sebagai sosok yang baik Selain itu Memes Prameswari juga mengakui bahwa ini sebuah resiko pekerjaan di dunia hiburan Jadi karena ini pekerjaanku di dunia hiburan ya, enggak apa-apa Ucap Memes Prameswari Memes Prameswari menjelaskan pertama kali bertemu sejak Februari di acara Oprah Vanjava Maka dari itu Memes Prameswari bertemu dengan Bilisya Putra saat ada acara cerita yang memang harus ketemu Baru banget, ketemu juga pas kerja saja, tambahnya Ini alasan Memes Prameswari nyaman dengan Bilisya Putra Penyanyi Memes Prameswari mengaku nyaman, dekat dengan presenter Bilisya Putra Menurut Memes, Bilisya Putra merupakan pribadi yang seru diajak berbincang Nyaman ngobrolnya nyambung asik Kata Memes Prameswari dalam tayangan KH Infotainment di Youtube baru-baru ini Perempuan 24 tahun itu mengatakan hubungannya dengan Bilisya Putra sejauh ini masih hanya sebatas teman Memes Prameswari tidak menampik bahwa dirinya menjadikan adik mendian Olga Syafutra itu sebagai panutan di dunia hiburan tanah air Bang Bilis itu figuru publik panutan semua orang Karena dia itu apa adanya ucap perempuan asal Gresik itu Memes Prameswari kemudian mengungkap kesan terhadap keperibadian Bilisya Putra Dia menilai Bang Bilis tipikal figur publik yang tampil apa adanya Ramah, fan Di belakang kamera dia juga seperti itu Ibu Memes Prameswari Lihat Raffi Ahmad mesra dengan Memes Prameswari Empu Alpah ngamuk sampai nangis Empu Alpah ngamuk sampai tak biasa kuasai menitikan air matanya Kalau melihat Raffi Ahmad bermesraan dengan Memes Prameswari di belakang panggung Empu Alpah benar-benar tak terima melihat sikap suami Nagita Syafina itu Awalnya Empu Alpah heran dengan sikap Raffi Namun lama-kelamaan sikapnya dinilai keterlaluan Karena terus menggoda Memes tanpa berpikir panjang Empu Alpah langsung mengampiri Raffi dan mengamuk sampai menangis Hal tersebut ada dalam video di seluruh Youtube Trans 7 Oficial Dengan judul Raffi Dekati Memes Empu Alpah Emosi Sampai Nangis Di momen itu Empu Alpah disugesti oleh Ferdian Sugestinya dalam kelihatan Empu Alpah Raffi Ahmad adalah suaminya Empu Alpah yang sedang syuting melihat Raffi bermesraan dengan Memes di sebuah layar kaca Empu Alpah benar-benar menganggap bahwa Raffi adalah hidung dan tak terima bermesraan dengan wanita lain Empu Alpah emosi dan ingin segera menghampiri Raffi Namun ku menanya agak terasa lebih dramatis Jangan begitu dong, ini udah nyemret-nyemret Kalau begini lu cekat, masak ditahan-tahan Papar Empu Alpah sambil emosi Saat melihat dari video, Empu Alpah benar-benar murka Kalau Raffi yang dianggapnya seperti hidung, hidung tak menganggapnya sebagai istri Empu Alpah sudah tak kuasa menahan amarannya Sampai akhirnya ia meminta untuk menghampiri Raffi Mau gak kita gerbek langsung, tanya Dini Cagur Ya ayo, jangan kayak gitu dong Yaudah, langsung singkat Lu ngasih kesempatan aja jadi orang Kata Empu Alpah yang berjalan menghampiri Raffi Melihat Raffi bermesraan dengan Memes Empu Alpah langsung marah-marah Saking kesalahan Empu Alpah sampai menangis Saat sedang marah-marah Feri langsung menghilangkan sugestinya Hal tersebut membuat Empu Alpah bingung Empu Alpah hiran mengapa dirinya menangis sampai marah-marah ke Raffi Namun ia mengaku merasa kesel tapi kepada Raffi amat Empu Alpah kemudian melongo dan terus-menerus mengusap air matanya Sampai pengelus dada Memes Prameswari rela lepas Bili Syahputra untuk wanita lain Setelah putus dari Amanda Manopo Bili Syahputra digabarkan dekat dengan Memes Prameswari Seiring berjalannya waktu bahkan Bili Syahputra Maupun Memes tampak tak canggung lagi tampil berdua di layar kaca Namun Kalau hubungan mereka semakin dekat Muncul desas-desus yang menunturkan saat ini Bili Syahputra itu justru tengah mendekati wanita lain Yakni Mahalini Mahalini sendiri kabarnya merupakan sahabat baik dari Memes Prameswari Mendengar rumor tersebut Sontak Memes pun merasa terkejut Saat itu juga Memes mengambil keputusan untuk mundur Jika wanita lain yang didekati Bili itu adalah sahabatnya sendiri Kalau dia mau sama kita berdua Aku mundur Ujar Memes Prameswari Hal tersebut Memes pilih karena menurutnya Pertemaran lebih penting ketimbang urusan hubungan yang belum jelas Apalagi jika harus merebutkan satu pria yang sama Memes dengan tegas menolak Dia mengaku sangat menyayangi Mahalini Sebagai sahabatnya dan tak ingin pertemanannya rusak Karena pertemanan nomor satu Aku sayang banget sama Mahalini Kata Memes Prameswari Kendati sudah menyatakan mundur Memes terus duji oleh orang-orang tempatnya syuting Seorang kru menunjukkan rekaman kalah Bili Syahputra memperlakukan Mahalini dengan masyarakat Tak sampai disitu Anda bukti DM Instagram Bili Syahputra pada Mahalini Yang tidak diketahui oleh Memes Prameswari Terlihat dalam isi percakapan itu Bili Syahputra menyematkan emoticon cium untuk Mahalini Memes Prameswari Yang menyaksikan dengan kedua matanya Hanya geleng-geleng kepala Saat ditanya apakah dirinya sakit hati atau tidak Mahalini beri jawaban yang mengejutkan Sambil mengulus dada dengan kedua tangannya Memes Prameswari mengaku sudah tak lagi sakit hati Karena sejak dulu dirinya berusaha untuk sangat sabar Sudah gak sakit lagi Ini sabar banget dari dulu Ujar Memes Prameswari Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you